Intro Siur, yippee Meluncur di prosotan raksasa dan super tinggi Sambil nikmati hawa dinginnya malang Siapa takut Hai hai Sobat Unyil Nah sekarang kita lagi ada di peluncuran Yang katanya posisinya tertinggi di Indonesia Terutama ini daerahnya di Jawa Timur Dan tingginya tuh sekitar 800 sampai 900 mdpl Iya kan Kak? Iya dan ini, seluncuran ini merupakan yang tertinggi yang ada di Indonesia Karena tingginya sampai 13 meter Kak Oke kita teriakin di seluncuran Yuk let's go Lumayan, meskipun capek Tapi naik tangga sama dengan olahraga juga loh Bahkan naik turun tangga selama 15 menit Bisa membakar 65 kalori tubuh Oh iya buat yang minta unyil naik Eits, sorry lagi hujan Jadi gak bisa Perosotan pelangi memang lagi hits di Indonesia Biarpun hampir sama Berkonsep pelangi Tapi tinggi Dan panjangnya beda-beda Perosotan ini akan membawa kita meluncur Sepanjang 100 meter Sensasi meluncurnya juga beda Karena tergantung gelombangnya Lokasinya berada di Ngadireso, Puncokusumo, Jawa Timur Tepatnya mengarah ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Di sini kita gak cuma bisa ngerasain sensasi meluncur di Perosotan Tapi bisa berkeliling sambil naik skuter elektrik Ada dua jenis skuter yang bisa kita pilih Ada skuter duduk dan berdiri Alat transportasi ramah lingkungan kayak gini Memang cocok Jadi fasilitas hiburan Di tempat wisata alam kayak gini nih Udaranya segar Jalanannya sepi Dikelilingi pemandangan pepohonan Yang bikin cuci mata Beuh main skuter Jadi gak berasa capeknya Kalau mau main wahana lebih menantang Bisa sewa kendaraan ETV Biar lebih aman sebelum main Kita wajib pakai perlengkapan keamanan nih Buat pemula yang baru pertama kali mengendarai kendaraan ini Meskipun kelihatannya aman Tapi tips dasarnya Jangan menurunkan kaki saat jalan Supaya kaki gak terseret ban Cara menjaga kesimbangan di atas ETV Tinggal condongkan tubuh ke arah berlawanan Misalnya saat belok ke kiri Badan agak condong ke kanan Apalagi main di jalur ETV Agak semi offroad Yang jalurnya tanah Bebatuan kayak gini Saat melaju Harus lebih hati-hati besti Eh tapi tau gak Apalagi yang seru dari jalur ini Tuh liat Kanan kirinya ada apa Perkebunan jeruk besti Eh tapi gak boleh asal petik ya Soalnya ini milik warga Terus ada pagarnya juga Jadi wisatawan gak bisa asal petik Waduh habis berwisata keliling sana-sini Waktunya isi perut Dengan cemilan cepuluh nih Kawah dingin begini Kita pilih yang hangat-hangat ya Biar asik Kita bakar-bakaran aja Sekarang kan Jamannya banyak kuliner self-service Peace